Intro 1 juta sertifikat panah diserahkan Presiden Joko Widodo secara virtual kepada 30 perwakilan penerima sertifikat dan diikuti warga penerima di 31 provinsi dan 201 kabupaten pembuatan sertifikat pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL ini secara gratis dilaksanakan di 4 wilayah diantaranya di Kecamatan Maja, Talaga, Lemasugi, dan Cikijing di hari yang sama pemerintah Kabupaten Majalengka menyerahkan 14.000 sertifikat tanah dari target 40.000 pada tahun 2020 Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Majalengka optimis kekurangan target PTSL selesai akhir 2020 Ini penghargaan dari pemerintah, oleh karena itu saya aturkan terima kasih kepada Kepala BPN yang sudah memberikan layanan kepada masyarakat setelah lulusan dan gratis sehingga diharapkan masyarakat memanfaatkan ya sertifikat ini sebaik-baiknya Selamat rukun berjalan, ada kendala yang krusial? Kendalanya kami itu di desa kadang-kadang pengumpul data yuridis Kedua, pengukuran tidak ada masyarakat di tempat, terutama sawah ya Sawah-sawah itu kan kita jadi pemasangan patok batasnya belum ini Itu kendala kami Ya mudah-mudahan ya kalau ada sudi kendala dari Wemda Biasanya bikin semangat orang desa dulu berhimpulkan Sampai jumpa di video selanjutnya